musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini saya lagi ada di kluster Rotterdam yang berada di kota sutra jadi seperti ini penampakannya jadi ini adalah show unit untuk tipe yang Rotterdam kita coba masuk ke dalamnya jadi untuk rumah ini ala-ala di klasik-klasik Belanda gitu ya pokoknya sangat keren dan sebelum masuk biasa kita lihat untuk area terasnya jadi ini untuk area terasnya berkurang berkurang sekitar 1 meter kali 3 meter dan sudah disediakan carport kurang lebih carportnya 4 meter kali segini 5 meter kurang lebih segitu ya dan ala tanah menanam kurang lebih 1 meter kali 4 meter jadi seperti itu karena ini rumah contoh jadi ini sangat menarik sekali dan inspirasi untuk kalian semua oke jadi di dalamnya seperti ini kita biasa ya untuk rumah-rumah di klaster pasti di dalam bisa jukan dengan bangku atau ruang tamu yang langsung ada TV-nya dan ruangan ini kurang lebih berukuran 5 kali 5 dan sudah disajikan meja bar dan kitchen set-nya juga disini oh untuk tangganya ada di sebelah sini ya mantas saya cari tadi tidak ada dan untuk tinggi pelapannya kurang lebih 3,2 sampai 3,5 seperti ini oh ternyata ini ada ruangan lagi ini ruangan apa ya kita lihat oh ini kamar mandi jadi kamar mandinya seperti ini oh shit ini sangat menarik sekali ya warnanya dominanya abu-abu dan putih sangat keren sekali dan disini ada area bersantai untuk anak atau untuk orang tua pun bisa ya kita coba lagi untuk area di kitchen set-nya jadi seperti ini area-nya tanah sisa di belakangnya tanah sisa di belakangnya jadi seperti ini untuk tanah sisanya oke sepertinya ini ukurannya kurang lebih 5 meter jadi ini sengaja dibikin area outdoor agar tidak suntuk melihat hiruk pinuk di luar pekerjaan dan kita bisa santai disini untuk area outdoornya kurang lebih panjang kesana 5 meter dan lebar kesini kurang lebih 5 meter juga nanti bebas ya ingin dipakai buat apa karena ini hanya rumah contoh tidak perlu di ikuti tidak masalah dan sekarang kita masuk ke area lantai atas oke oke nah sekarang kita sudah berada di lantai atas oh sangat menarik sekali jadi untuk lantai atasnya sudah disediakan ruang atas juga wow amazing oh shit man ini rumah yang sangat langkah untuk gini seperti ini jadi jangan lupa cepat kontak dan booking kita lihat dulu ini ada sebenarnya ini bisa dipakai untuk kamar ya cuman disini kita menaruh untuk area-area barang-barang tapi bebas ya ini mau dipakai untuk kamar atau apa terserah karena ukurannya kurang lebih 2,5 meter kali 3 meter dan dengan tinggi pelapon kurang lebih 2,5 sampai 2,8 dan ini adalah sepertinya ini kamar mandi jadi kamar mandinya sangat unik sekali untuk kamar mandinya ini kurang lebih 1,5 meter kali 2 meter dan untuk temboknya sudah diberi tembok yang sangat unik sekali seperti ini wow amazing sekali ya jadi wastatunya pun sangat mewah dan elegan oke sekarang kita masuk ke area kamar yang berikutnya jadi ini bisa dipakai untuk kamar orang tua jadi penampakan kamarnya seperti ini wow sangat klasik dan elegan jadi ini luasnya kurang lebih 4 kali 3,5 meter dan ini nanti ditaruh tipik disini wow amazing sekali ya sangat fantastis sekali dan kita bisa lihat area atas yang tadi kurang lebih seperti ini penampakan dari kamar atas nah ini nih yang bikin kita penasaran kita coba naik ya jadi kita reviewnya semi plock agar terlihat natural wow jadi ada ruangan atas ini bisa dipakai untuk kamar setelah nanti mau dipungsikan untuk apa dan yang lebih imagingnya ini ini rangkanya menggunakan rangka hubin berukuran 100 lebih ini dan sudah dilapisi dengan PVC sangat indah sekali oke kita turun lagi oke jadi berikut tadi hasil review unit di cluster Albigia karena ini sudah sore dan ini mau tutup jadi sekalian aja kita tutup closing hari ini oh iya jangan lupa untuk yang pengen ke unit ini silahkan mampir ke marketing gallery dan bisa menanyakan marketing kepercayaan saya yaitu Mbak Lita jadi Mbak Lita atau Ibu Lita pokoknya nanti bisa ditanyain aja marketing kepercayaan saya ada disana jadi tidak perlu khawatir oke cukup sekian dulu review hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe see you bye-bye